Komnas HAM pada Kamis 13 Oktober 2022 memanggil Direktur Programming Indosiar Harsiwi Ahmad untuk diperiksa terkait tragedikan juruhan pada 1 Oktober lalu. Adapun Indosiar merupakan stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan Liga 1 antara Arema dan Persebaya. Tadi kami sudah menjelaskan mengenai jadwal penayangan bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai Operator Liga 1. Satu-satunya Operator Liga 1 di Indonesia, sekitar 20% perubahan jadwal tayang, kami tidak pernah mengenakan penalti. Dan di dalam kontrak kami tidak ada klausul khusus yang menyatakan bahwa kalau jamnya berubah itu ada penalti. Selain Indosiar, Komnas HAM juga mengagendakan pemeriksaan pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru secara paralel hari ini. Namun PT LIB berhalangan hadir karena masih diperiksa oleh Paul Dajatim. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan alias Iwan Bule pada Kamis 13 Oktober memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait tragedikan juruhan. Sebelumnya, publik menyoroti pihak Indosiar dan PT Liga Indonesia Baru yang terkesan saling lempar tanggung jawab terkait jadwal tayang pertandingan Liga 1 antara Arema versus Persebaya pada 1 Oktober lalu. Pihak kepolisian sempat merekomendasikan pertandingan digelar pada sore hari namun pertandingan akhirnya digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita menyatakan bahwa pertandingan digelar malam hari atas permintaan Indosiar selaku broadcaster laga Arema versus Persebaya. Pernyataan ini berseberangan dengan pengakuan pihak Indosiar yang mengklaim penyusunan jadwal pertandingan adalah wawenang PT LIB.